Hai acara kita di kopi-kopi apa Bapak Ibu Oh video tepuk tangan dulu buat kita semuanya silahkan duduk hari dengan hormat saya undang Pak ya keperihan dokter bisa maju ke depan menyampaikan kebenaran terima Tuhan boleh sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah oke kita nyantai aja ya tema tentang has science replaced religion adalah tema yang menurut saya itu Yaakob banget kenapa Yaakob banget karena dulu seandainya Tuhan tidak panggil saya sebagai hamba Tuhan maka saya yakin saya akan menjadi dua yang pertama adalah saya akan menjadi seorang seniman yang kedua saya akan menjadi seorang ilmuwan dan to be honest diantara dua hal ini yang paling dominan di dalam hidup saya mungkin adalah ilmuwan kalau kita bicara misalnya begini nilai raport saya SMP SMA paling tinggi nilainya apa kalau ada yang jawab agama pasti salah nilai saya bukan agama dan kalau menebak Bapak saya adalah murid yang sangat rajin Oh murid yang jadi teladan itu juga semuanya keliru nilai saya yang paling tinggi adalah fisika nilai yang kedua paling tinggi adalah biologi kimia matematika kemudian yang lain baru mengikuti dari nilai saya saja kita langsung sudah tahu kira-kira arah saya ke depan seperti apa dan saya selama sekolah SD sampai SMA saya cerita ini bukan untuk menyombongkan diri ya tapi supaya saudara semua tahu saya bukan orang sembarangan saya sejak SD memang ranking satu ranking dua bagi saya itu sial dan saya berhasil mencapai itu tanpa saya belajar saya ke sekolah cuma membawa buku saja saya taruh di belakang sini dan buku saya setelah akhir tahun tidak ada tulisannya sama sekali kecuali terbentuk biru-biru warna karena kena keringat gitu dan saya tidak pernah membawa bullpen di sekolah jadi saya sebetulnya sangat suka sekali dengan semua yang berkaitan dengan sains tapi Tuhan panggil saya untuk jadi hamba Tuhan sampai guru fisika saya ketika tahu saya dipanggil jadi hamba Tuhan dia bertanya kepada saya begini nak kamu serius tak dipanggil jadi hamba Tuhan menurut ibu kamu panggilannya ilmuwan terus saya bilang tidak bu saya dipanggil jadi hamba Tuhan tapi saya terus terang bingung untuk apa semua interes saya terhadap sains tapi pada akhirnya setelah di sekolah teologi saya menjadi seorang ateis karena saya tidak percaya Alkitab saya menganggap kekrisna nomong kosong saya menganggap bahwa sains itu sebetulnya bisa menjadi penjelasan jawaban untuk semua saya mulai belajar filsafat ini itu dan sebagainya lalu saya jadi ateis setelah saya bertobat di sekolah teologi juga maka saya akhirnya menangkap maksud Tuhan apa dibalik latar belakang saya yaitu Tuhan memang ingin saya sebagai hamba Tuhan yang berkiprah di bidang pengetahuan dan itulah sebabnya saya bersama dengan beberapa teman saya mendirikan Apologetika Indonesia dan itulah sebabnya sampai sekarang saya masih aktif seminar di berbagai SMP, SMA menemani anak-anak muda untuk menggumpulkan pertanyaan-pertanyaan kritis seputar kekrisnaan nah sekarang dengan waktu yang sangat terbatas ini saya ingin menjelaskan mengapa pertanyaan malam hari ini itu sampai muncul has science replaced God menurut saya ada beberapa poin yang kita perlu pikirkan dengan cepat yang pertama menurut saya adalah karena ada dikotomi yang palsu dikotomi yang palsu dikotomi antara akal budi dan hati dikotomi antara pikiran dan iman dikotomi antara teologi dan sains apa yang saya maksudkan dengan dikotomi palsu atau false dichotomy yaitu begini ketika ada sebuah penjelasan natural yang ilmiah maka dianggap penjelasan yang lain tidak mungkin ada saya ulang sekali lagi ketika ada penjelasan secara ilmiah dan natural berarti penjelasan lain dianggap tidak ada penjelasan yang supranatural, penjelasan yang spiritual dianggap tidak ada seorang profesor matematika dari Oxford yang bernama John Linux dia memberikan sebuah ilustrasi yang sangat baik sekali untuk menjelaskan dikotomi palsu ini pertanyaan dia adalah begini dalam ilustrasinya mengapa air bisa mendidih? mengapa air bisa mendidih? jawabannya adalah satu, karena dipanaskan sehingga H2O itu mencapai suhu tertentu dan mulailah proses mendidih tadi tapi ada penjelasan lain yang kelihatannya tidak ilmiah tapi sama-sama benarnya mengapa air itu mendidih? karena ada orang yang mau membuat kopi sederhana bukan? jadi ketika ada penjelasan secara natural dan secara ilmiah terhadap sesuatu itu tidak selalu membuang kemungkinan-kemungkinan yang lain dan mengapa pertanyaan malam hari ini muncul has science replaced kah? karena orang berpikir begini karena kalau science berhasil menjawab sesuatu berarti jawaban yang lain pasti salah padahal tidak berarti seperti itu jawaban lain salah itu kalau berkontradiksi dengan science tapi kalau tidak berkontradiksi dengan science berarti bisa sama-sama benar untuk menjelaskan hal yang sama itu alasan pertama dikotomi yang palsu alasan yang kedua mengapa tema ini muncul adalah karena kerancuan historis kita pasti pernah mendengar orang yang bernama Kopernikus dia disebut Kopernikus karena kemana-mana dia selalu membawa yang isinya tikus tambah lama tambah nggak benar ya saya khawatir beberapa diantara seorang perlu cek urin ini ya jadi Kopernikus dan Galileo Galilei itu menemukan atau mengeluarkan sebuah teori bahwa pusat alam semesta ini adalah matahari bukan bumi dan gereja pada waktu itu memegang pandangan pusat alam semesta adalah bumi berarti gereja salah science benar tapi yang dilupakan oleh orang itu begini pandangan gereja itu tidak selalu identik dengan pandangan Alkitab karena gereja seringkali salah memahami Alkitab setuju? tidak semua gereja itu benar tidak semua pendeta omongannya itu benar suara jadi jangan mudah percaya omongan pendeta kecuali saya gereja itu berkali-kali salah sehingga kesalahan gereja tidak selalu identik dengan kesalahan Alkitab dan hal berikutnya yang seringkali dilupakan oleh banyak orang adalah ini Galileo sendiri Kopernikus sendiri adalah orang Kristen dan sampai matinya mereka tetap Kristen sehingga siapa bilang science replace religion terus kemudian dikasih contoh sejarahnya Kopernikus Galileo menurut saya sangat salah sekali ini berarti literasi historisnya ngawur sampai akhir hidupnya Kopernikus Galileo walaupun sempat terjadi masalah dengan gereja mereka tetap seorang yang percaya poin pertama dekotomi palsu poin kedua adalah kerancuan historis yang ketiga suara adalah mitos superioritas science mitos superioritas science sadar atau tidak sadar orang-orang yang menganggap science dan religion itu bertabrakan mereka memikirkan bahwa science lebih superior daripada religion saudara bisa menyebut seorang yang bernama Stephen Hawking almarhum ahli fisikawan yang terkenal dia mengeluarkan sebuah kalimat begini the theory of everything DOE science itu akan menjawab semuanya dalam film dokumenter tentang Stephen Hawking dia menutupnya dengan kalimat begini one day science will answer everything ini keangkuhan Hawking karena science tidak mungkin bisa menjawab segala sesuatu coba tanyakan kepada orang-orang science saya ini pernah berhubungan dengan orang ateis yang mengatasnamakan science lalu menolak Allah dia berkata begini pastor percaya mucijat saya bilang percaya Alkitab mencatat tentang itu terus dia bilang gini tolong ulangi lagi mucijatnya saya ambil orang mati sains pastor tolong bangkitkan dia kalau pastor tidak bisa berarti mucijat dalam Alkitab tidak layak dipercayai saya cuma senum dan saya ngomong sama dia kamu itu membicarakan dua kebenaran yang berbeda tapi kamu memaksakan justifikasi dari satu bidang kepada bidang lain kalau kita bicara tentang mucijat di dalam Alkitab itu terjadi atau tidak terjadi kita bukan bicara tentang science kita bicara tentang sejarah dan sejarah punya pembuktiannya sendiri kalau kamu nuntut semua peristiwa sejarah semua isu sejarah diputuskan melalui empiris bisa diulang atau tidak bisa diulang saya tanya sama kamu kamu percaya tokoh yang bernama Alexander Agung percaya tolong telepon dia suruh ketemu saya hari ini kamu pasti tidak bisa melakukan itu dan kamu tahu permintaan saya ini konyol kenapa? karena kalau kita bicara tentang sejarah berarti pembuktiannya harus dari sejarah kalau kamu bicara tentang sesuatu yang saintifik maka penjelasannya secara saintifik terus saya mengalah sama dia saya ngomong gini oke lah for the sake of argument karena saya baik saya ngikutin kamu menurut kamu secara science permulaan alam semesta itu kenapa? dan dia jawab big bang saya itu sebetulnya gak peduli jawabannya dia apa tapi dia penganut big bang dan saya menganggap big bang juga bisa masuk akal ketika dia jawab big bang saya ngomong gini tolong ulangi lagi peristiwanya saya ingin melihat alam semesta yang lain melalui big bang terus dia bilang gini wah yang gak bisa berarti salah lu yang gak bisa gitu lah kenapa tadi kamu tentang mujijat nuntut saya gitu sains itu terlalu arogan menganggap bahwa sains itu bisa menjawab segala sesuatu itu arogan itu konyol sebetulnya kenapa? karena ada banyak hal tidak bisa dijelaskan secara sains saya pernah usil kepada seseorang saya tanya begini karena kan dia menuntut pembuktian secara sains tiap kali itu sains terus gitu lalu saya tanya sama dia menurut kamu wanita yang lagi lewat itu menarik gak? dia bilang ya menarik lah terus saya tanya daya tariknya berapa Newton? kamu pernah merasa jatuh cinta? pernah urusannya dengan gravitasi apa? gak ada? loh ada omong jatuh kok menurut saya sains itu arogan bahkan ketika Stephen Hawking menganggap sains will answer everything yang dimaksud dia sains itu adalah natural science dan itu adalah kebodohan terbesar Stephen Hawking kenapa? karena kalau kita mau bilang yang paling penting itu bukan natural science the foundation of all knowledge itu adalah logic and mathematics saudara bisa bermatematika tanpa fisika saudara bisa berlogika tanpa fisika tapi saudara tidak akan pernah bisa berfisika tanpa logika dan tanpa matematika apa yang diucapkan oleh Stephen Hawking itu adalah guruan yang sangat konyol sekali dia adalah seorang praktisi sains yang terkenal tapi dia adalah filsuf yang paling bodoh yang pernah saya tahu kita harus menghargai domain kita masing-masing Stephen Hawking kamu itu praktisi sains sudah don't talk about some things outside of your expertise ketika dia mulai bicara sesuatu di luar ekspertisnya dia dia menunjukkan dirinya sebagai orang yang bodoh kita harus saling menghargai bahkan orang yang bernama David Balensky seorang filsuf sains philosopher of science dia mengatakan kalimat tadi jadi kalimat tadi bukan kalimat saya itu kalimat David Balensky dan orang-orang lain philosopher of science yang lain yang tidak semuanya kristen yang tidak semuanya beragama tapi dia ngomong Stephen Hawking adalah the brightest scientist tetapi the dumbest philosopher sains itu tampaknya telah arogan dan dia menganggap semuanya bisa dijelaskan oleh sains dan itu keliru persoalan keempat mengapa pertanyaan malam hari ini bisa muncul adalah karena kekristenan fundamentalis yang bersalah tidak sepenuhnya dari sebelah tapi dari dalam diri kita ada orang-orang kristen yang memang fundamentalis yang kalau membaca Alkitab tanpa berpikir dengan tajam yang memegang sesuatu yang sebetulnya tidak terlalu dapat justifikasi dari Alkitab sebagai contoh misalnya begini mayoritas orang kristen menganggap dunia ini usianya cuma 6.000 sampai 10.000 tahun dan saya malam ini mau memberitahu most likely itu salah kenapa salah? karena alasan untuk sampai kepada pemikiran itu salah saya pernah satu meja makan bersama dengan ketua answer in genesis presidennya dari Amerika silsilah yang kedua dari creation 6 hari penciptaan terus saya ngomong sama dia kalau your strongest arguments itu cuma 2 itu maka kamu memberi saya the weakest arguments kenapa the weakest arguments karena silsilah di dalam Alkitab itu selalu selektif tidak pernah full namanya saja silsilah dan kita tidak pernah tahu pada waktu Adam diciptakan Tuhan itu dia umur berapa kita nggak pernah tahu ada banyak hal yang kita nggak bisa pastikan berdasarkan silsilah lalu kalau bicara tentang hari penciptaan coba saudara pikirkan apa alasannya kita mempercayai hari itu 24 jam menurut saya sangat tidak logis dari dulu saya tidak pernah percaya itu kenapa? karena kita bisa tahu satu hari 24 jam karena matahari dan bulan sedangkan matahari dan bulan baru diciptakan hari keempat terus tahunya hari 1, 2, 3 24 jam dari mana? doesn't make sense bagi saya terus coba saudara pikirkan begini seandainya satu hari itu 24 jam Allah butuh berapa lama untuk menciptakan? let's say let there be light berapa lama? terangnya jadi biasanya penganut bumi muda akan berkata langsung terjadi coba kita simulasi ya Allah berkata begini let there be light boom jadi 5 detik ya pertanyaan saya setelah terang itu jadi yang dilakukan Tuhan apa? yang dilakukan Tuhan adalah istirahat selama 23 jam 59 menit dan 55 detik hampir setiap hari Tuhan istirahatnya 23 jam 59 menit 55 detik pertanyaan saya untuk apa hari ke 7 dia masih istirahat seharian penuh? doesn't make sense Allah kita itu Allah yang pemalas berarti tidak, saya tidak membeli itu Alkitab cuma berkata begini Allah menciptakan terang terang itu jadi Alkitab tidak pernah mengatakan Allah menciptakan terang dan seketika terangnya jadi saudara boleh cek Alkitabnya Alkitab cuma mengatakan Allah berkata let there be light dan terang itu jadi kita tidak pernah tahu berapa lama apakah 5 detik atau 5 juta tahun we never know the Bible does not tell us about that kata hari sendiri yom itu juga bisa berarti hari bisa berarti zaman bisa berarti satu periode yang tidak tentu buktinya apa? di kejadian pasal 1 ada hari, 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 hari di pasal yang kedua diberi rangkuman demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan riwayat pada hari hari di sana itu juga yom bayangkan ya jadi satu hari namanya yom hari berikutnya yom waktu dirangkum seluruh proses penciptaan itu juga pakai kata yang sama yaitu yom berarti kesimpulannya yom itu durasinya sama atau beda-beda susah menjawab ya karena menabrak teologinya masing-masing kan ya menurut saya kalau kita jujur ya apa adanya membaca Alkitab yom yang dimaksud disitu durasinya tidak tentu memang Alkitab tidak pernah ngomong lalu pembicara yang dari AIG itu answering in Genesis ngomong kepada saya begini kalau penciptaan satu hari penciptaan bukan 24 jam bagaimana kamu menjelaskan hari sabat dia menantang saya untuk menjelaskan gitu how do you explain the sabat because the sabat is based on the creation dan saya ngomong sama dia i agree with you the sabat is based on the creation but one thing that you forget you may forget this karena di dalam Alkitab bukan cuma ada hari sabat tetapi ada tahun sabat bener gak sih sekarang pertanyaan saya kalau hari sabat didasarkan pada penciptaan saya tanya tahun sabat didasarkan pada apa penciptaan juga kan dan kalau memang tahun sabat hari sabat bahkan tahun jubil itu kan 7 7 x 7 ditambah 1 kan tahun ke 50 berarti kan itu ada hari sabat tahun sabat ada sabat-sabat tahun kalau dia mau konsisten seharusnya justru dia akan berkata hari di penciptaan durasinya gak bisa ditentukan menurut saya hamba Tuhan dan teolog harus rendah hati berkata Alkitab tidak omong apa-apa tentang usia bumi yang berhak untuk mengetahui usia bumi itu ilmuwan bukan teolog teolog cuma bisa mengatakan Alkitabnya ngomong sebatas ini berikutnya saya coba mengajak bapak ibu berpikir ya pada waktu Tuhan menciptakan bumi ini bisa gak sih Tuhan menciptakannya itu secara simultan bukan secara linear let's say begini Tuhan menciptakan bumi ini supaya bisa maintaining life Tuhan menciptakannya bumi itu dengan ciri-ciri bumi tua tidak melalui proses linear bisa? bisa juga ketika Tuhan menciptakan matahari itu kan ilmuwan melihatnya gini matahari ada dihitung kecepatan cahaya tiga kali bla 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 gitu kan terus sampai ke bumi dibandingkan dengan jarak oh butuh jutaan tahun itu semua kan pemikiran secara linear bisa gak Tuhan menciptakan semua secara simultan kalau kita percaya Allah ada berarti kita juga membuka kemungkinan kesana intinya adalah begini bapak ibu usara kita jadi orang Kristen harus jadi orang Kristen yang berpikir jangan jadi orang Kristen yang fundamentalist kita boleh jadi orang Kristen evangelical harus saya juga menamakan diri evangelical Christian tapi saya tidak akan menamakan diri saya fundamentalist Christian yang menolak sains yang menganggap bahwa penafsiran hurufiyah terhadap Alkitab adalah yang terbaik dan yang terakhir sebelum kita tanya jawab saya akan berkata begini diskusi tentang sains betapa hebatnya diskusi itu adalah pengebirian terhadap satu fakta bahwa manusia itu adalah holistic being bicara tentang sains seringkali cuma bicara tentang apa intellectual part of human beings dan kita tahu bersama bahwa manusia bukan cuma intellectual being kita adalah social being emotional being spiritual being sehingga saya yakin sampai kapanpun science will never replace religion science will never take the place of God in our life karena science itu hanya a small piece of the larger aspects of human beings thank you very much sekali lagi kalau Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa lewat mentimeter yang ada tapi kalau Bapak Ibu ingin langsung bertanya Bapak Ibu cukup angkat tangan nanti rekan-rekan wanitia nanti akan membantu aku memberikan mic untuk Bapak Ibu bisa bertanya secara langsung apakah ada yang mau bertanya langsung lebih dulu oke halo belum saya mungkin mengawali tadi saya sempat menanyakan singkat pada Pak Pak Yakutri kalau tadi kan dikatakan bahwa salah satu penyebab pertanyaan besar ini adalah karena mitos superioritas mitos superioritas sains ya mitos superioritas sains tapi tadi saya bertanya pada Pak Tri Pak Tri bagaimana kalau sebaliknya sebuah pandangan yang berkata bahwa mungkin pandangannya seringkali muncul dalam bentuk gini sudah tidak usah dipikir percaya Tuhan saja sudah usah dipikir gitu ya jangan pakai pikiran nah ini kalau saya, saya tidak tahu saya mau nyebut superioritas iman kok saya takut salah Pak karena saya tidak ahlinya teologinya nanti Pak Handiknya marah nanti gitu ya tapi saya sebut saja apakah superioritas bagaimana kalau sebaliknya Pak superioritas iman atau superioritas kekristenan terhadap sains yang kemudian membuat kita juga akhirnya salah menangkap tentang prinsip sains ini sendiri ya terima kasih jadi sebetulnya ada ke orang-orang yang menganggap bahwa percaya saja tanpa apa-apa gitu kan ya jadi tidak usah mikir menganggap bahwa iman itu live in the dark tapi itu adalah orang Kristen fundamentalis dan itu muncul dari dikotomi palsu yang menganggap bahwa akal budi dan hati itu berkontradiksi saya berangkat dari kekristenan yang semacam itu jadi saya bisa paham waktu saya sekolah Alkitab saya diberi pesan Yaakob kalau nanti sekolah Alkitab ya mikir jangan pakai ini mikir pakai ini pakai tenggol lutut waktu saya sekolah Alkitab saya banyak membaca buku kakak-kakak kelas saya juga ngomongnya begitu jangan mengandalkan ini jangan mikir pakai ini mikir itu pakai lutut lalu salah satu kakak kelas saya cepat-cepat ke ruang kelas dan terpelaset lututnya kena tembok dan saya berkata kamu harus ke dokter siapa tahu kamu gegar otak dikotomi palsu tentang akal budi dan hati dan juga ini golongannya kekristenan fundamentalis sih menciptakan semacam itu tapi kalau saya membaca Alkitab saya membaca Alkitab dengan berbeda contoh misalnya kalau kita bicara tentang iman di Ibrani 11 ada kalimat begini karena iman kita mengerti bahwa alam semesta diciptakan oleh Allah berarti kan karena iman kita mengerti jadi antara iman dan mengerti iman dan pemahaman tidak perlu dikontraskan kalau saudara mau mengetahui kehendak Tuhan Roma 12 ayat 2 itu sangat jelas sekali janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini tetapi berubahlah oleh pembaruan budi renewal of your mind supaya kamu bisa mengetahui kehendak Allah kenapa banyak orang kristian gak bisa menangkap kehendak Allah ya karena they don't use their mind dan saya sering ketemu sama orang-orang skeptik agnostik dan ateis terutama yang dari luar negeri saya tiap kali ketemu di pesawat saya beritakan Injil dan kalau saudara mau tahu cara mereka mendefinisikan orang kristian karena saya sering tanya how do you describe kristian dan kebanyakan jawabnya gini orang kristian itu adalah a bunch of good but stupid people dan mereka berkata bahkan orang yang paling pintar di dalam kekristianan harus meninggalkan otaknya di parkiran pada waktu masuk ruang kebaktian jujur itu pandangan orang luar terhadap kekristianan kita ini dianggap sebagai telompok manusia yang cuma bisa merasa tapi gagal berpikir dan menurut saya kita harus mengubah konsep ini orang kristian harus merasa tetapi juga harus berpikir kalau tidak kita nggak mungkin bisa menangkap kehendak Tuhan di dalam hidup kita seperti apa maka saya mendorong setiap gereja, setiap keluarga, setiap orang tua untuk cultivate critical thinking di dalam diri anak-anak kita biarkan jemaat dan anak-anak bertanya dengan kritis kepada kita tiap kali tanya jangan diomongin kamu nanti banyak tanya bisa jadi ateis loh tahu tidak yang membuat anak itu akhirnya jadi ateis bukan karena banyak bertanya tapi karena ketemu orang tua yang melarang mereka bertanya anak-anak bertanya wajar saya malah meminta anak-anak muda di gereja saya untuk banyak tanya nggak apa-apa saya ngomong kok apa yang saya ngomong belum tentu benar jadi anda tidak harus serta-merta menyetujui semua omongan saya kalau tidak setuju boleh pintu keluarnya saya tunjukkan surat pindah gereja langsung saya buat saat itu juga tentu saja tidak kalau tidak setuju temui saya kita bisa diskusi karena saya tahu hamba Tuhan itu bukan Tuhan hamba Tuhan itu manusia bisa keliru orang tua bukan Tuhan orang tua bisa keliru dan sering keliru jadi berilah ruang untuk anak-anak muda kita untuk bertanya dengan kritis sehingga mereka bukan tahu bukan cuma tahu what they believe tapi mereka tahu why they believe what they believe thank you luar biasa semoga ini memberi semakin memperkuat anu kita ya pemahaman kita bahwa kristenan itu jangan salah diartikan iman itu tidak berpikir gitu ya tapi justru iman itu justru membuat kita semakin memahami bagaimana Tuhan berkarya mungkin kita akan lihat beberapa pertanyaan sudah masuk delapan pertanyaan cukup silakan saya membacakannya apakah dinosaurus masuk domainnya sains ini mungkin sering nonton Jurassic Park ini ya ataukah Alkitab bisa menjelaskan gitu ya silakan Pak oke terima kasih untuk pertanyaannya ya ini pertanyaannya bagus dinosaurus itu apakah pernah dibahas oleh Alkitab jawabannya begini mungkin mungkin Alkitab pernah membahas tentang dinosaurus mengapa saya katakan mungkin karena saya belum yakin di dalam Alkitab itu ada beberapa kata yang muncul yang dipercayai para penafsir merujuk kepada binatang-binatang yang sangat besar misalnya Bohemoth Leviathan dan sebagainya kata-kata ini diyakini para penafsir Alkitab merujuk kepada monster-monster yang gede Leviathan, monster laut, Bohemoth, monster sungai dan sebagainya ada banyak yang diperyakini penafsir Alkitab itu merujuk pada binatang-binatang purba yang gede-gede yang sudah tidak ada nah tapi pertanyaannya yang saya masih belum bisa pastikan itu adalah begini apakah Bohemoth, Leviathan dan yang lain-lain itu merujuk kepada binatang yang pernah ada sungguh-sungguh ada di dunia nyata atau itu cuma ada di dunia mitologi misalnya kayak naga bisa keluar api dari mulutnya itu loh apakah benar dulu pernah ada binatang seperti itu secara hurufia ataukah itu cuma ada di dalam dunia mitologi nah beberapa menganggap itu cuma ada di dunia mitologi tapi kalau saya menjelaskannya begini walaupun binatang-binatang itu cuma muncul di dalam dunia mitologi kuno tetapi manusia dapat ide dari mana tentang binatang-binatang itu walaupun itu mitologi tapi kan tetap harus punya database untuk mengarang mengungkapkannya dalam bentuk mitologi-mitologi semacam itu sehingga saya menduga sebetulnya Alkitab memang bicara tentang binatang-binatang yang besar tapi kalau kita tanya dari mana sekarang binatang-binatang itu kapan bunahnya Alkitab tidak jawab masalahnya berarti itu wilayahnya siapa? sains jadi saya memberi kesempatan ilmuwan untuk menjawab dan nanti kita menguji bersama-sama apakah jawaban mereka itu masuk akal atau tidak patut kita terima atau tidak tapi menjawab tentang dinosaurus kapan punah dan seterusnya itu bukan wilayahnya Alkitab sih tapi Alkitab pernah menyinggung tentang beberapa nama binatang yang gede-gede dan menariknya apa? di kitab-kitab yang lebih kemudian kesini 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 memang tidak pernah muncul lagi sehingga ada alasan lah untuk kita menduga memang ada binatang-binatang besar tertentu sejenis monster tertentu yang pernah disinggung di dalam Alkitab tapi kita tidak bisa ngomong secara definitif bahwa itu merujuk pada dinosaurus terima kasih Pak melanjutkan yang tadi ini Pak kalau pun itu misalnya ada Pak dan kalau bukti-bukti penemuan fosil apa segala macam ditemukan apa kaitannya pengaruhnya dengan iman kristian yang ada? kan mungkin mereka melihatnya bahwa ini tidak tertulis gitu memang secara letterlijk di Alkitab tapi bagaimana kita bisa tetap menjawab hal tersebut dalam pandangan kekristianan salah satunya kan dikaitkan karena dengan usia bumi yang sekian kita percaya cuma 6.000 tahun 7.000 tahun karena perhitungan skala seribuannya katanya sebetulnya kalau kaitannya itu dua ya satu dengan usia bumi kedua berkaitannya dengan evolusi sih kalau saya lihat kalau berkaitan dengan usia bumi menurut saya lebih mudah untuk diterangkan ya karena bayangkan gini kalau satu hari itu periode yang tidak tertentu misalnya dan penciptaan itu tidak langsung terjadi ya ketika Tuhan ngomong let there be light maka terang itu jadi kan bukan seketika itu juga terang itu jadi berarti kan takes time nah berapa lama kita nggak pernah tahu sehingga kalau kita membayangkan penciptaan terang, penciptaan laut, penciptaan macam-macam itu terjadi jutaan tahun, jutaan tahun, jutaan tahun, jutaan tahun maka ya usia bumi tua nggak ada masalah sih kalau menurut saya karena Alkitab nggak pernah bilang usia bumi itu muda tapi don't get me wrong ya saya disini bukan mengatakan bahwa science pasti benar, bukan saya mengatakan di dalam domain expertise saya Alkitab tidak pernah mengajarkan usia bumi muda sehingga yang menentukan itu scientist, bukan teolog itu pandangan saya yang kedua adalah tentang evolusi nah kita memang punya sejarah kelam tentang evolusi evolusi dianggap anti agama nah ini jadi masalah menurut saya karena kita berpikir proses alamiah itu berarti menolak Allah dalam hal ini sebetulnya ateis dengan orang kristen fundamentalis itu sama yaitu kalau ada penciptaan alam semesta dan penciptaan manusia secara alamiah berarti menolak Allah padahal tidak selalu begitu ateis berkata kalau evolusi benar Allah tidak ada kekristenan fundamentalis mengatakan hal yang sama kalau evolusi benar Allah tidak ada ateis menganggap evolusi benar Allah tidak ada kekristenan fundamentalis mengatakan Allah ada tapi saya ingin kita mengajak kita berpikir ulang memikirkan ulang bahwa ada orang-orang kristen yang percaya evolusi tapi tetap percaya Allah ada dan sebagian diantara mereka adalah orang-orang injili kalau saudara suka baca buku saudara tahu orang-orangnya yang dimaksud siapa Bruce Walkie misalnya seorang penafsi reform dia juga percaya evolusi bahkan dia mengaku sebagai seorang evolusi yang theistik lalu kalau kita membaca beberapa orang lain di dalam biologos ya biologos nanti baca di websitenya disitu ada para teologi injili yang percaya evolusi tapi percaya Allah saya mau mempertegas dulu ya saya belum menerima evolusi karena bagi saya ada beberapa pertanyaan ilmiah yang saya tanyakan kepada mereka yang sudah percaya evolusi dan mereka gak bisa jawab sampai sekarang mereka belum bisa menjawab masalahnya jadi saya ragu-ragu menerima evolusi bukan karena kekristenan saya saya ragu-ragu sampai sekarang belum menerima evolusi karena ada beberapa pertanyaan saya yang mereka gak bisa jawab saya ambil satu contoh di dalam buku Adam and Genome Adam and the Genome itu buku yang luar biasa yang ditulis oleh satu ilmuwan kristen dan satu profesor kristen di dalam buku itu dijelaskan data mengapa penulisnya setuju dengan evolusi nah salah satu alasannya adalah karena ditemukan organ-organ tubuh yang tidak berguna yang ada di binatang-binatang air dan organ-organ tubuh itu DNA nya merujuk kepada DNA yang dimiliki oleh binatang-binatang darat sehingga mereka mengambil kesimpulan di dalam buku itu juga dijelaskan berarti dulunya itu ada binatang-binatang darat lalu mereka beradaptasi dengan air sehingga mereka merasa tidak butuh organ ini itu salah satu alasan evolusi diterima tapi saya sempat berbincang-bincang dengan orang kristen yang percaya evolusi saya bertanya begini butuh berapa lama binatang darat menjadi binatang air dia jawab jutaan tahun terus saya bilang begini butuh berapa lama binatang darat mati ketika ada di dalam air dia bilang gak lama terus bagaimana kamu bisa menjelaskan itu dia gak punya jawaban dan saya sudah baca banyak buku yang pro evolusi beberapa pertanyaan saya belum terjawab dengan baik disitu bahkan ketika saya tanya kepada seorang profesor yang percaya evolusi saya tanya begini bagaimana kamu tahu kalau evolusi benar saya kepengen tahu give me your strongest argument tahu jawabannya dia adalah evolution has not been falsified until now jadi karena gak bisa di falsified dibuktikan salah maka evolusi dianggap benar dan ini menurut saya secara epistemologi bermasalah kenapa bermasalah? karena semua pembuktian biologi memakai asumsi evolusi benar sedikit lebih rumit gak apa-apa ya Bapak Ibu ya saya tahu hidup Bapak Ibu sudah cukup rumit tapi saya mencoba untuk objektif disini ya saya mencoba untuk objektif jadi saya sampai sekarang masih belum menerima evolusi bukan karena saya orang Kristen tapi karena saya berpikir ilmiah dan saya punya keberatan ilmiah termasuk keberatan saya itu yang berkaitan dengan tadi itu saya sudah tanya what is your strongest argument for evolution jawaban profesor ini adalah because until now evolution has not been falsified belum dibuktikan keliru tapi dia tidak menyadari kesulitan epistemologi saya paham karena dia practitioner science bukan philosopher of science nah sekarang bagaimana cara mem falsify evolution karena semua pembuktian science mengasumsikan evolusi benar jadi dengan asumsi evolusi benar mereka melakukan metodologinya sesuai evolusi lalu dipakai untuk menilai evolusi yang tidak mungkin akan bisa falsified paham maksudnya ini adalah kerancuan epistemologi di dalam science makanya sampai sekarang saya reluctant untuk berkata evolusi benar tapi seandainya evolusi benar saya juga tidak punya masalah dengan Alkitab kenapa? karena evolusi benar itu tidak meniadakan Allah sebab kalau ada orang yang berkata begini evolusi benar kita tidak butuh Allah menurut saya ya itu konyolnya luar biasa coba saya tanya kepada saudara ya kemungkinan terjadi kehidupan proses evolusi ini berhasil kan banyak variabelnya yang berpengaruh berkaitan saling berkaitan sampai terjadi kehidupan bayangkan gak sih kemungkinannya itu 1 x 10 pangkat 49 bingung? terlihat dari wajahnya saya kasih ilustrasi saja ya saya kasih ilustrasi seandainya nih saya itu punya tulisan tangan, jari, jempol, apa semua begitu kumpulin jumlahnya 100 nih anggota tubuh 100 terus saya lempar aca siapa yang yakin waktu saya yang lempar jatuhnya itu persis kepala di atas terus di bawahnya kepala leher terus ada bahu ada tangan di bawahnya tangan ada jari ada badan ada kaki siapa yang yakin saya bisa melakukannya? saya gak bisa ada yang mau coba? saya kasih kesempatan sampai 1 miliar kali kesalahan banyak orang itu berpikir begini ya memang susah tapi kalau diulang berkali-kali kan kemungkinannya bisa itu orang bodoh karena diulang berkali-kali probabilitasnya tetap sama gak pernah berubah paham gak sih? ini ya 100 saya tanya ini bukan karena saya meragukan kemampuan bapak ibu tapi wajahnya bapak ibu itu loh yang kelihatannya kayak salah datang malam ini ya rasanya wah tapi beberapa bersyukur gitu kan langsung ninggal istri sama suaminya ternyata pernikahan kita bukan yang paling rumit ini lebih rumit katanya ya minimal terhibur dengan itu ya jadi maksud saya begini probabilitasnya itu tetap sama walaupun diulang 1 miliar kali kenapa? karena kalau 1 variable gagal semuanya fail jadi ngulangi dari awal gagal lagi, ngulangi dari awal gitu terus jadi mau dicoba 100 miliar kali tetap fail ya, fail probabilitasnya sama maka meyakini evolusi tanpa meyakini Allah yang mengontrol proses evolusi itu butuh iman bukan cuma sebiji sesawi tapi sebiji salah lebih sederhana kalau kita berkata evolution without God is impossible tapi saya membuka ruang ada kemungkinan Tuhan pakai evolusi ada kemungkinan Tuhan pakai Big Bang ya we just don't know it dari Alkitab kita nggak tahu ya ok, thank you Pak Tri, ini ada banyak pertanyaan selamat malam Pak Yaakob izin bertanya jika sains tidak bisa menggantikan agama lalu bagaimana interaksinya? wah ini hidup sudah sulit masih tambah sulit juga apakah konflik independen dialog atau integrasi? seperti di tipologi Ian Barbour ya, jadi begini jawabannya tergantung sains ini apa kemudian agama ini apa maksudnya begini kalau kita bicara tentang good science dengan good theology maka seharusnya integratif kenapa integratif? Alkitab ini dijiptakan oleh Tuhan alam semesta dijiptakan oleh Tuhan jadi both nature and scriptures itu created by God maka kalau ditafsirkan dengan benar maka pasti tidak mungkin kontradiktif kalau sainsnya baik teologinya baik maka hasilnya pasti sama maka seharusnya hubungannya integratif tapi menurut saya ada bad sciences ada juga bad theologies sehingga saya tidak bisa ngomong secara umum bahwa antara science and theology harus diintegrasikan loh kalau sainsnya salah teologinya salah diintegrasikan itu kiamat namanya jadi saya harus hati-hati dengan istilah yang dipakai disini ya tapi saya mengasumsikan yang bertanya ini adalah ini science yang benar sudah pasti benar objectively true dan ini agama adalah yang penafsirannya terhadap Allah benar nah kalau memang itu saya sangat mendorong integrasi integrasi itu penting bahkan saya pun menulis S2 S3 thesis dan disertasi saya itu integrasi jadi saya membaca Alkitab melalui teori sastra beberapa teman saya membaca Alkitab melalui teori sosiologi bagi saya sah-sah saja selama teori sosiologinya benar selama teori sastranya valid maka bisa dipakai untuk memahami Alkitab persoalannya itu kalau dari sainnya sudah salah terus ngapain dipakai gitu semoga cukup menolong ya menjawab ini oke pertanyaan selanjutnya sebagai fisikawan teoritis saya punya pergumulan besar bagaimana fisika bisa berkontribusi dalam diskusi sains filsafat teologi bagaimana teologi bisa berkontribusi dalam isu-isu fisika yang overlap dengan teologi filsafat ini kita siap-siap kuliah S2 ya ini kalau mau tahu siapa yang bertanya silahkan cari yang kacamatanya paling tebal biasanya ini fisikawan teoritis oke nah saya tidak tahu maksudnya fisikawan teoritis ini apa karena di dalam kategorinya itu kategori besar ya itu ada practitioners yang kedua itu philosophers nah saya menduga fisikawan teoritis ini ya dia tidak menggunakan keilmuannya langsung di laboratorium untuk menciptakan sesuatu eksplor alam tapi juga tidak mendalami filsafat sains dia hanya mendalami bidang studinya dan biasanya ujung-ujungnya jadi guru di sekolah mungkin ya dugaan saya fisikawan teoritis itu begitu tapi anyway jawaban saya begini apa kontribusi fisikawan bagi gereja bagi teologi kita ini bisa menunjukkan bahwa alam semesta ini teratur alam semesta ini ada hukumnya dan yang menarik adalah begini hukum alam itu terikat dengan alam atau tidak bingung ya saya coba jelaskan agak mundur dikit ya ini saya suka saya diskusi sama ahli fisika waktu bicara tentang big bang dia ngomong gini alam semesta ini terjadi melalui big bang bagaimana pandangan pastor jawaban saya begini Allah bisa pakai big bang tapi big bang enggak mungkin ada tanpa Allah maksudnya apa saya ateist dia bilang gitu saya enggak percaya Allah kamu cuma percaya big bang iya terus saya tanya sama dia alam semesta dari mana dari satu entitas saya tanya entitasnya dari mana kamu enggak jawab pertanyaan saya kamu cuma menggeser pertanyaan alam semesta dari mana dari satu entitas entitasnya dari mana enggak bisa jawab dia terus saya balik tanya entitasnya bentuknya apa zat tekanan atau apa gas atau apa dia enggak bisa jawab juga terus saya tanya lagi pada waktu zat ini entitas ini menjadi alam semesta secara bertahap ini prosesnya terjadi menurut hukum alam atau tidak dia jawab menurut hukum alam terus saya tanya alamnya kan belum ada tolong terangkan ke saya kaitan alam dengan hukum alam ada alam makanya ada hukum atau ada hukum makanya ada alam bingung ya karena kita biasanya mikirkan alam itu kaitannya dengan dukun karena dia yang nyanyi ada mba dukun gitu kan yang muda-muda enggak tahu ya enggak apa-apa kalau enggak tahu itu bersyukurlah masih muda ya yang tadi ketawa-ketawa enggak mungkin umurmu di bawah 40 tahun enggak mungkin apalagi yang paling keras tuh mesti 60an lebih ya oke saya tanya sama dia prosesnya terjadi menurut hukum alam enggak? dia jawab enggak loh kalau enggak berarti ngikutin hukum tertentu enggak? kalau kamu bilang enggak ngikuti hukum alam berarti kan random sekarang kalau kamu random probabilitasnya terjadi alam semesta seperti sekarang berapa persen? probabilitasnya 1 banding berapa? enggak bisa jawab dia terus saya ngomong itu kemungkinannya jauh lebih tidak mungkin daripada saya melempar uang 100 ribu dari pesawat waktu saya pergi ke Amerika dan persis jatuh di rok ambasador sebenarnya bilang ya itu possible tapi enggak probable enggak mungkin itu kemungkinannya kecil banget dan saya akan bilang kemungkinan terjadi alam semesta melalui Big Bang juga jauh lebih kecil dari itu sehingga kalau tidak ada tangan Tuhan yang mengatur prosesnya tidak mungkin itu bisa terjadi jadi kontribusi fisikawan apa? yaitu menunjukkan alam semesta begitu teratur dan alam semesta kita bergantung kepada sebuah hukum yang tidak berada di alam dimana kalau gitu? ya berada di luar alam dan itu semakin meyakinkan iman kita bahwa Allah kita itu adalah Allah yang bekerja dengan luar biasa dan para fisikawan juga paling bisa untuk mengatakan kita harus pakai logika karena semua fisika itu didasarkan pada logika observasi logika maka muncullah rumus-rumus tapi saya paham cara belajar kita di Indonesia tidak gitu kita cuma menghafal rumus dan memasukkan angka-angka kita tidak pernah diajarin logikanya dari mana bisa dapat rumus itu dan saya pernah untung guru saya itu baik ini cerita dikit ya untung guru SMA saya itu baik jadi saya itu lupa kalau itu ujian padahal dia itu paling sayang sama saya tapi saya lupa kalau itu ujian masuk ujian waduh saya bilang mati saya saya tidak tahu apa-apa soal diberikan waktu soal diberikan saya itu lupa rumusnya sama sekali lalu ada soalnya saya buat gambar-gambar ada sudut ada jarak terus saya buat terus saya masuk-masukkan sendiri terus terakhir gini jadi rumusnya adalah ini beda sama punya guru saya tapi surprisingly jawabannya sama maka saya dipanggil saya ditanya kamu nyontek ya saya bilang enggak bu ibu tahu saya saya enggak nyontek kenapa kamu enggak taruh rumusnya dulu di depan ya karena saya enggak belajar saya enggak tahu rumusnya saya main logika akhirnya ketemu rumusnya baru saya tanpungkan di belakang oh gitu berarti ibu pakai bisa ya rumusnya boleh pakai karena rumusnya lebih pendek daripada yang diajarkan dia jadi kita itu bisa untuk memberitahu logika-logika itu dan saya pikir untuk mengembangkan critical thinking di dalam gereja kita memang butuh orang-orang yang sangat kuat di dalam logika itu menurut saya kontribusinya nah kontribusinya teolog bagi fisika apa ya teologi itu harus belajar sains pendeta harus belajar sains tapi tidak semua pendeta harus belajar sains tugasnya pendeta itu sudah banyak kalau pendeta mau ngomong sains harus belajar sains mau ngomong fisikologi harus belajar fisikologi gitu kan ya itu pendeta saudara itu di rumah baca buku terus nanti saudara siapa dia lupa siapa ya namanya ya karena jarang ketemu orang enggak lah saya yakin memang Tuhan sudah pilih hamba-hamba Tuhan tertentu untuk menjembatani semacam ini tapi saya lebih percaya lagi bahwa seharusnya orang-orang Kristen berkiprah lebih banyak di bidang teologi no matter your expertise are saudara harus berani belajar teologi karena saya memimpikan ke depan yang membahas isu ini bukan pendeta saya memimpikan ketika ada isu has science replaced God yang bicara adalah seorang saintis Kristen setuju tapi karena enggak ada saintis Kristen yang step-step yang belajar teologi dengan memadai akhirnya yang bicara pendeta terus saya diundang seminar tentang fisika kuantum saya tanya dimana fisikawan Indonesia ini maksud pendeta harus jawab fisika kuantum saya pikir kita harus mulai berani step up sih belajar teologi yang baik sehingga nanti kita bisa melengkapi umat Tuhan sesuai expertise kita masing-masing kurang lebih gitu Bapak ibu apakah ada yang mau bertanya secara langsung saya ingin memberi kesempatan ya oh masih banyak aja ya oke langsung apa pendapat Bapak tentang keberadaan alien wow sains penduga pasti ada kehidupan lain di luar bumi dan di dalam tata surya yang sangat besar dan luas ini salah satunya transformer oke bagaimana pandangan saya tentang aliens dan kehidupan di luar galaksi yang sana saya akan bicara dulu tentang burden of proof ya burden of proof itu beban untuk pembuktian ini penting konsepnya siapa saja yang membuat klaim kebenaran dia bertanggung jawab untuk memberikan pembuktiannya siapa saja yang membuat klaim kebenaran maka dia bertanggung jawab memberikan pembuktian jadi saya pernah ditanya sama orang pertanyaan ini Bapak percaya ada kehidupan di luar galaksi sana saya maka jawaban saya gini kamu rasanya perlu bertanya pada mereka yang meyakini ada kehidupan di sana kenapa begitu karena begini ya kalau saya jawab tidak ada berarti saya punya burden of proof untuk membuktikan bahwa itu tidak ada tapi menurut saya spekulasi bahwa ada kehidupan di luar sana itu benar-benar spekulasi yang basisnya itu belum kuat karena basicnya itu belum kuat gitu saya tidak mau terlibat gitu sama aja dengan begini nih misalnya ya ada orang ngomong gini Pak Yaakub percaya enggak di bawah panggung ini itu ada dinosaurus kecil ya saya akan tanya sama dia sih maksudnya alesanmu apa mempercayai itu kalau alesanmu cukup masuk akal cukup valid saya mau berdiskusi tapi kalau itu just speculation saya tidak mau melibatkan diri ke sana nah sekarang saya akan terangkan ya mengapa para ilmuwan membuka ruang bahwa ada kehidupan di galaksi yang berbeda satu karena riset tentang UFO itu riset tentang UFO tapi jujur sampai sekarang saya itu soalnya pernah mengikuti gini-gini loh memang saya ini pendeta kurang kerjaan bertahun-tahun lalu saya itu bacain buku-buku riset tentang UFO ini dan menurut saya menurut saya ya please forgive me kalau saya mistaken kalau saudara lebih tahu dari saya tentang penyelidikan UFO ini please let me know sampai sekarang menurut saya tidak ada yang meyakinkan benar-benar kayak ini loh UFO dan itu kelihatan banget kenapa karena kalau mereka benar-benar capture aliens capture dengan sesuatu berarti kan bukti empiris kenapa banyak ilmuwan masih skeptik itu kan buktinya empiris beda sama gini ada pendeta ngaku pergi ke surga nah itu susah dua pendeta sama-sama ke surga balik ceritanya beda apalagi ya kan itu kan gak bisa di prove atau disprove ya jadi saya tidak skeptis loh saudara ada kemungkinan lah Tuhan bawa satu pendeta ke surga apalagi kalau biaya tamasya kan sekarang mahal kalau tamasya dunia roh kan gratis ya gak perlu apa-apa ya siapa tahu lah Tuhan berbaik hati ya tapi maksud saya gini pembuktian ada surga atau tidak ada surga itu susah dilakukan secara empiris tapi kalau pembuktian ada aliens atau tidak ada aliens itu kan didasarkan katanya dari risetnya UFO kan nah kalau itu riset ada fotonya ada semuanya kan berarti empiris loh tapi kenapa sebagian besar saintis masih tetap skeptik nah itu pertanyaannya sih nah yang kedua karena mereka mengasumsikan begini oh di planet tertentu itu ada zat yang paling sederhana untuk kehidupan kita misalnya ditemukan asam amino di planet X lalu mereka berpikir wah karena ditemukan asam amino disana maka ada kehidupan nih disana kenapa? karena dulu alam semesta kita manusia berasal dari asam amino tapi yang mereka tidak pahami adalah sampai sekarang menjelaskan asal mula kehidupan di bumi aja belum tuntas dari mana ada asam amino ini akhirnya jadi manusia ini loh saudara itu aja mereka tuh gak bisa tuntas karena misalnya gini ya kalau saudara belajar evolusi saudara akan tahu tuh asam amino ini ya kemudian berubah jadi sel yang paling sederhana misalnya bagian yang paling sederhana itu bukan cuma ini jadi ini membutuhkan apa? membutuhkan nitrogen dalam jumlah tertentu membutuhkan oksigen dalam jumlah tertentu dan komposisinya harus pas temperaturnya harus pas supaya memungkinkan yang ini menjadi ini makanya ada seorang saintis itu mencoba saudara membuktikan Allah tidak ada dengan cara membuktikan evolusi benar lalu dia nyiapin laboratorium dia siapkan semua variabel variabelnya yang memungkinkan asam amino berubah menjadi sel yang sederhana tapi pada waktu proyek itu dia lakukan menurut saya itu adalah proyek kebodohan maafkan saya pakai kata itu kenapa? karena seandainya benar melalui eksperimennya asam amino berubah jadi satu sel tetap tidak akan membuktikan Allah tidak ada kenapa? karena ada ilmuwan ini yang ngatur semuanya berarti prosesnya tidak random prosesnya sudah diatur sebelumnya oleh ilmuwan ini sehingga kalau proyek ini berhasil tetap tujuannya gagal kalau proyek ini gagal apalagi ngerti gak maksudnya? makanya saya bilang itu proyek kebodohan gak bisa dilakukan seperti itu nah menurut saya orang-orang yang meyakini ada kehidupan di luar sana lebih baik ditanya ya mengapa dia percaya itu? karena Alkitab cuma fokus pada bumi ini Alkitab tidak fokus ke sana dan ilmu pengetahuan kita juga fokusnya di sini bukan di sana kalau sampai ada orang menduga karena ada satu zat ini maka kemungkinan ada kehidupan di luar sana berarti dia mengasumsikan apapun yang ada di bumi ini ada di sana apapun yang ada di dalam galaksi kita ada di sana dengan kata lain misalnya gravitasi diasumsikan di sini ada di sana pasti ada tapi pertanyaan saya simple how do you know that? how can you be sure about that? kecuali kalau itu cuma iman dalam tanda kutip dan spekulasi ya, jadi kurang lebih begitu pandangan saya ya semoga tidak mengecewakan bagaimana penjelasan tentang Allah Tritunggal kali ini secara logikal? bagaimana penjelasan Allah Tritunggal secara logika? jadi bagi orang-orang tertentu yang menganggap Tritunggal menabrak logika saya yakin kemungkinannya adalah satu, orang itu tidak paham logika dua, orang itu tidak paham Tritunggal ketiga, orang itu tidak paham apa yang dia katakan mengapa saya mengatakan begitu? karena konsep Tritunggal tidak menabrak hukum logika sama sekali kita baru mengatakan itu tidak logis kalau menabrak hukum logika dan biarkan saya menjelaskan hukum logika dasar itu apa dan apakah Tritunggal menabraknya mari mulai dengan Tritunggal Tritunggal itu mengatakan bahwa satu hakikat, tiga pribadi pertanyaan saya, hakikat dengan pribadi sama atau beda? beda karena beda, jumlahnya boleh beda pada saat yang sama saya ulang ya satu hakikat, satu ala, tiga pribadi kita tidak percaya tiga ala ya satu ala, tiga pribadi hakikat dan pribadi berbeda sehingga jumlahnya boleh beda dong pada saat yang sama sama seperti misalnya saudara berkata begini saya memiliki satu suami dan empat anak kontradiksi tidak? tidak karena anak dan suami berbeda akan kontradiksi kalau saya misalnya ngomong begini saya punya dua mata dan empat indera penglihatan itu baru kontradiksi, kenapa? karena mata dan indera penglihatan identik sama maka pada waktu yang sama di dalam relasi yang sama tidak boleh beda itu Tritunggal nah sekarang saya terangkan hukum logika dasar hukum logika dasar itu adalah begini hukum identitas ya A itu bukan non A udah mulai emosi ya A itu bukan non A sebab kalau sudah mengatakan A adalah non A itu malah tidak logis ya memang semuanya harus dimulai dengan gitu A itu bukan non A kedua ini lagi A tidak bisa menjadi non A di dalam waktu yang sama dan di dalam relasi yang sama A tidak bisa menjadi non A di dalam waktu yang sama dan di dalam relasi yang sama kalau bingung saya kasih contoh ya kalau seandainya saya berkata saya ini adalah seorang bujangan terus 5 menit kemudian saya ngomong saya ini adalah seorang bapak dari dua anak kontradiksi enggak kontradiksi karena di waktu yang sama dalam hubungan yang sama saya enggak mungkin bisa terjadi begitu tapi seandainya saya mengatakannya itu sebelum saya menikah dan saya mengatakan saya adalah seorang bujangan terus sekarang saya bilang saya seorang ayah kontradiksi enggak? tidak kontradiksi karena waktunya beda kalau relasi beda kan sudah saya kasih contoh tadi kan ya saudara mengatakan saya punya satu suami dan empat anak itu kan relasinya beda makanya boleh beda nah sekarang hukum logika yang ketiga itu namanya excluding middle excluding middle itu begini jadi A itu hanya bisa jadi non A tidak mungkin ada di tengah-tengahnya gitu maksudnya excluding yang middle itu dibuang misalnya gini saya ada tidak mungkin pada saat yang sama benar saya tidak ada tidak mungkin saya kasih contoh saya diskusi dengan seseorang saya tanya agama bapak apa? krislam maksudnya apa? kristen islam katanya saya tanya kenapa bapak agamanya krislam ya bagi saya saya belajar dua-duanya dan saya suka dua-duanya terus saya bilang enggak mungkin bapak agamanya krislam dia tanya kenapa enggak? karena islam dan kristen enggak mungkin dua-duanya benar terus saya tanya sama dia anaknya abraham yang dipersembahkan menurut bapak namanya siapa? dia bilang ismail saya kasih tau di kristen isa pak oh iya tak? iya sekarang menurut krislam anaknya abraham siapa? dia tetap bilang ismail terus saya bilang berarti bapak muslim bukan krislam sebab kalau bapak krislam dan konsisten maka bapak mengatakan anak abraham yang dipersembahkan itu adalah Kak Mail diambil belakangnya semua atau isis diambil depannya semua terus saya tanya berikutnya kepada dia menurut bapak Yesus mati di kayu salib atau tidak? dia jawab tidak terus saya bilang menurut kristen Yesus mati di kayu salib menurut krislam bagaimana? apakah bapak mau bilang Yesus setengah mati? karena yang satu mati yang satu tidak yaudah setengah mati gitu kan ya itu muslim keberatan kristen juga keberatan nah itu salah satu contoh excluding middle ya nah kembali kepada Allah Tritunggal tadi satu hakikat tiga pribadi itu enggak menyalahi apa-apa di dalam hukum tadi sehingga tidak bisa dikatakan Tritunggal itu irrational enggak bisa Tritunggal tidak menyalahi logika kalau tidak menyalahi logika tapi saya tetap enggak bisa memahami itu artinya transrasional melampaui rasio bukan menabrak rasio kalau menabrak rasio itu namanya irrational tidak logis tapi dia transrasional dan biasanya waktu saya bilang transrasional melampaui rasio orangnya keberatan terus tetap mempersoalkan lah doktrin kayak gitu enggak bisa dipahami kok dipercayai saya tanya balik sama dia kamu percaya Allah? iya kamu bisa paham Allah? bisa berarti yang kamu percaya bukan Allah yang kedua jawabannya membuktikan pandanganmu tidak masuk akal kenapa? karena yang terbatas tidak mungkin bisa memahami yang tidak terbatas jadi kalau kamu bilang kamu memahami Allah justru kalimatmu tadi tidak logis yang logis adalah kamu manusia terbatas tidak bisa memahami Allah yang tidak terbatas itu baru masuk akal dan saya yakin seharusnya kamu tuh tidak ngomong gitu karena di agamamu selalu diajarkan Tuhan itu maha besar maha besar kalau dia maha besar berarti dia melampaui pemahaman kalau kamu bilang kamu bisa memahami dia berarti Allahmu tidak maha besar tapi aku yakin Allahmu maha besar kamu yang salah memahami dia dan dia enggak keberatan merengkuh kesalahannya karena saya enggak menjelekkan agamanya paham ya saya cuma menunjukkan ketidak konsisteniannya dalam pikirannya dia oke jadi tritunggal tidak menabrak logika ya jangan bilang tritunggal itu tidak masuk akal no tritunggal masuk akal tapi melampaui akal oke oke bukankah scientific thinking itu sendiri bisa ada berkat bisa ada berkat rasa haus orang Kristen terhadap the truth mengapa ateisme mengklaim science sebagai champion mereka dan orang Kristen menganggapnya sesat oke jawabannya begini izinkan saya memperkenalkan dua istilah ya satu adalah science yang kedua adalah scientism scientism dengan science itu beda science itu berarti natural science ilmu alam scientism itu berarti ada ideologinya ada isemnya disitu scientism berkata begini bahwa science can answer all things kalau bingung saya coba terangkan pelan-pelan ya Bapak Ibu jadi gini dulu science itu dianggap sebagai salah satu penyedia jawaban lalu mulai berubah bukan salah satu tetapi yang lebih baik memberikan jawaban lalu berubah lagi the only one yang bisa provide answers nah pada waktu mereka mulai mencapai kesana itulah yang namanya scientism kenapa orang-orang Kristen itu anti-science enggak orang Kristen tidak anti-science orang Kristen anti-scientism dan mengapa kita anti-scientism bukan karena kita orang Kristen tapi karena saintisism itu keliru saya ulang sekali lagi ya orang Kristen tidak anti-science orang Kristen itu anti terhadap saintisism sebuah ideologi yang mengatakan bahwa segala sesuatu hanya bisa dijelaskan oleh science which is wah kok jaksel banget ya which is ini tuh maksudnya adalah begini segala sesuatu tuh harus bisa dijelaskan secara natural nah kalau orang berkata segala sesuatu harus dijelaskan secara natural dengan nature berarti semua yang melampaui nature dibuang Allah itu dibuang dari kotaknya tidak mungkin Allah ikut-ikutan di science nah itu namanya scientism jadi orang Kristen tidak anti-science karena orang Kristen mempercayai Allah bisa bekerja melalui peristiwa-peristiwa alamiah misalnya hujan kita berkata Tuhan memberi hujan tapi prosesnya alamiah nggak apa-apa Tuhan itu juga memakai proses alamiah kok jadi orang Kristen tidak anti-science saya berharap kita tidak anti-science tapi kita harus hati-hati dengan scientisism ini yang menolak Allah sebagai salah satu penjelasan karena mereka memegang naturalisme menganggap bahwa what there is, is nature all is nature is all that there is di luar nature itu tidak ada yang lain dan menurut saya kalimat ini adalah kalimat yang problematik jadi saya kasih ilustrasi ada orang yang mengatakan begitu kepada saya dan saya mengutip pandangannya Ronald Ness ilustrasinya Ronald Ness Ronald Ness berkata begini bayangkan ini kota kamu meyakini tidak ada apa-apa di luar kota nature is all that there is bayangkan nature itu kota dan kamu meyakini tidak ada apa-apa di luar kota maka pertanyaannya Ronald Ness adalah where are you? kamu ada di mana? di dalam kota atau di luar kota? kalau dia jawab di dalam kota how do you know? bahwa di luar kota tidak ada apa-apa so but in order to be able to say that there is nothing outside of the box you have to be outside of the box but when you get there outside of the box the question is that dari mana kamu bisa ada disitu tanpa ada yang lain so it is illogical naturalism is illogical irrational, menurut saya irrational jadi saya menolak naturalisme saya menolak saintisisme bukan karena saya orang Kristen tapi karena memang pandangan itu secara logis sangat susah untuk diterima jadi karena saya rational person saya menolak itu kurang lebih gitu ya bisa bedakan science dengan saintisisme Bapak Ibu ini secara jam sudah tinggal beberapa menit saya mau tanya pada masih ada banyak pertanyaan sebenarnya ya apakah kita bersedia lanjut dan apakah Pak Yaakobnya bisa bersedia lanjut? 15 minit lah 15 minit ya Max ya 15 minit lagi ya bisa ya Bapak Ibu ya maximum 15 minit baik apakah tanggapan Pak Yaakob terkait dengan fenomena yang terjadi di gereja di Jerman yang khotbahnya dilayani oleh AI nah ini sudah mulai memasuki kondisi-kondisi sekarang ya apakah fenomena ini perlu dikhawatirkan apabila terjadi di masa depan apakah ini bisa dianggap sebagai hal normal nantinya? Oke ini pertanyaan bagus ya jadi teknologi itu alat pada dirinya sendiri netral teknologi ada di tangan siapa digunakan untuk apa dengan asumsi apa itu baru kita bisa bilang teknologi itu benar atau salah nah sekarang kan spesifik ini pertanyaannya khotbah melalui AI apakah boleh? kalau pertanyaannya boleh atau tidak boleh? boleh karena saya bukan Presiden Perdana Menterinya Jerman saya gak bisa melarang orang berkhotbah pakai itu just kidding ya maksudnya gini Sarah saya meyakini bahwa teknologi itu harusnya bisa menjadi ekspansi tetapi tidak boleh menjadi substitusi boleh menjadi kepanjangan tetapi tidak boleh menjadi pengganti berkotbah pakai video boleh gak? live streaming nonton live streaming boleh gak? boleh Allah ada di mana-mana tapi begitu live streaming itu dijadikan substitusi untuk ibadah yang on-site maka jadi keliru kenapa? karena ibadah itu bukan cuma dengarkan khotbah ibadah itu menyangkut kita sebagai holistic being kebutuhan manusia itu bukan cuma intelektual tetapi emosional mungkin ada orang yang berkata wah buktinya saya dengerin korbannya Pak Yaakub ya tetep bisa nangis kok iya tapi akan ada bedanya kalau setelah ibadah duduk bersama didoakan kita tidak mungkin akan terpuaskan hanya dengan ibadah yang fully online kenapa? karena memang kita manusia ini diciptakan bukan untuk itu makanya beberapa waktu yang lalu dalam sebuah seminar ada yang bertanya kepada saya apa yang harus dilakukan gereja menghadapi teknologi AI ke depan dan saya jawab pertama kita harus mengembangkan pemikiran kritis gereja itu harus masuk ke why bukan what kalau cuma menyediakan jawaban gak butuh saya saudara cuma butuh chat GPT saudara butuh saya dari tadi saudara itu gak butuh what dari saya saudara itu belajar cara berpikir saya setuju gak sih? cara saya menganalisa cara saya memahami pertanyaan cara saya menafsirkan ada apa dibalik pertanyaan saudara dan saya yakin sampai kapanpun chat GPT tidak akan bisa mengalahkan saya dari sisi tadi bukan dari sisi what ya saya gak bisa membayangkan chat GPT itu lebih lucu dari saya dan lucunya bisa situasional begini gak mungkin bisa lah maka gereja harus cultivate critical thinking yang kedua, gereja harus memikirkan kreativitas karena chat GPT gak bisa kreatif lo tapi semakin banyak data base nya dia bisa ngomongnya semakin banyak tetep gak kreatif karena dibatasi program karena informasinya sudah ditaruh disitu lo tapi teknologi AI itu sudah ngalahkan pecatur tingkat dunia apa semua gitu gak peduli saya tetep gak kreatif mau gitu hasil dari program kok manusia yang menciptakan itu maka saya yakin kreativitas itu akan terus ada akan selalu ada yang ketiga adalah emotional touch emotional touch gak bisa melalui AI gak bisa lo tapi saya kadang kalau terharu pak nonton kotbah iya tapi akan beda pada saat ada orang yang memahami kita mengenal kita secara pribadi pasti beda kalau gak percaya ya coba aja gini saudara buat AI counseling terus saudara ketik terus saudara ketik saya lagi sedih tolong jelaskan kesedihan anda saya sedang bermasalah dengan anak saya berapa usia anak anda kita gak akan nangis sih emosi ya jadi jawaban saya untuk singkatnya begini semua teknologi boleh kita pakai untuk ekspansi kepanjangan tapi tidak boleh jadi substitusi sebagai pengganti kurang lebih gitu ya terima kasih oke pertanyaan berikutnya menurut pak teri bagaimana relevansi Alkitab atau firman Allah dapat selalu terjaga sepanjang peradaban lalu bagaimana kita umat Tuhan dapat menjaga relevansinya dengan peradaban yang peradaban mungkin ya peradaban yang berkembang oke terima kasih pertanyaannya bagaimana kita menjaga relevansi Alkitab kuncinya cuma ini saudara saudara itu menangkap esensi dan mencari ekspresi yang baru menangkap esensi lalu mencari ekspresi yang baru kalau kita tidak bisa membedakan esensi dan ekspresi maka kekristenan pasti ketinggalan zaman apa sih esensi itu dan apa sih ekspresi itu saya sedikit pakai istilah ya istilah teologi nanti saya terangkan setelah saya terangkan Bapak Ibu Sarah lupakan dalam hitungan yang ketiga tidur lebih dalam yang saya mau terangkan itu begini Sarah kita ini ketika membaca Alkitab kita itu perlu tahu konteks sosial supaya nanti dalam aplikasinya kita bisa mengadakan dekontekstualisasi saya ulang ya kita perlu mempelajari konteks supaya nanti kita dalam aplikasinya itu bisa melakukan dekontekstualisasi sehingga pesan kita itu kontekstual untuk zaman sekarang jadi ada pengetahuan konteks ada upaya dekontekstualisasi supaya jadi kontekstual apa sih maksudnya saya kasih contoh saja ketika Paulus berkata perempuan aku tidak mengizinkan perempuan berambut pendek perempuan harus berambut panjang dan harus memakai kerudung di dalam ibadah coba saudara lihat ya konteksnya dululah konteksnya konteksnya Paulus ngomong itu kan dalam budayanya dia perempuan rambut panjang pakai kerudung sekarang pertanyaannya kita melakukan dekontekstualisasi supaya menemukan esensinya dekontekstualisasinya itu begini intinya apa sih yang mau disampaikan Paulus yang mau disampaikan Paulus itu apa sih yang mau disampaikan Paulus itu cuma kesopanan dan kepatutan harus sopan, harus patut, harus beda antara laki dan perempuan cuma itu saja poinnya esensinya tapi di dalam budaya Paulus bentuknya itu kayak begitu nah kita tangkap esensinya sekarang kita konteksualisasikan disini maka Alkitab akan selalu relevan sih tapi kalau kita memahami Alkitab itu tanpa melakukan dekonteksualisasi tanpa mengetahui konteks kunonya dulu ya pasti Alkitabnya tidak relevan nah contoh yang saya sering pakai ini contohnya bagus banget karena saya sendiri yang memikirkan jadi gini di dalam Alkitab itu ada ayatnya begini pada waktu kamu memanen dan ada yang jatuh jangan diambil itu untuk orang miskin dan orang asing sekarang kalau saudara mau menarik relevansinya sekarang bagaimana caranya apakah boleh kita ngomong gini kalau dompet kita jatuh jangan diambil itu untuk orang miskin dan orang asing pasti kita langsung bilang konyol banget artinya gak gitu makanya kita perlu tahu dulu tuh konteksnya apa konteksnya waktu itu adalah tentang orang-orang Yahudi yang bercocok tanam dan sekarang kalau kita serta-merta mengaitkannya tanpa tahu konteksnya saudara misalnya kerja di bank kan urusannya dengan duit nih uangnya jatuh boleh diambil gak jangan melanggar Alkitab kenapa ini ada ayatnya ya enggak lah kita pasti akan tahu oh konteksnya beda ini konteksnya pertanian ini bukan nah sekarang kita tanya dekonteksualisasikan ya esensinya apa sih dari perintah itu esensinya adalah di dalam semua penghasilan kita harus ingat orang miskin orang lain yang kurang beruntung jadi tidak peduli jenis pekerjaannya apa diantara semua penghasilan kita harus dialokasikan tertentu untuk orang miskin dan orang yang kurang beruntung jadi walaupun saudara pekerjaannya bukan bercocok tanam tetap saudara terikat dengan ayat tadi yaitu esensinya kita esensinya adalah memperhatikan orang miskin nah sekarang aplikasinya bagi kita supaya konteksual apa ya banyaklah pelayanan diakonia kita mensisihkan tiap bulan untuk orang-orang miskin yaudah itu aplikasinya menurut saya orang Kristen kalau membedakan esensi dan ekspresi melalui proses pengetahuan konteks dekonteksualisasi lalu konteksualisasi maka Alkitab akan selalu relevan bagi kita thank you oke satu pertanyaan ya satu pertanyaan terakhir mungkin tentang waktunya Pak terkait isu LGBTQ++++ ya bagaimana kita orang Kristen menanggapi hal ini dan bagaimana kita bisa reach out mereka yang pro akan hal ini sedangkan secara kemanusiaan mendukung maksudnya kemanusiaan secara umum ya wah ini harus saya jawab 4 jam ya biasanya saya seminya anak LGBTQ 4 jam atau cuma buku saya sudah habis saya menulis buku memikirkan ulang homoseksualitas itu ada pembahasannya panjang lebar ada footnotesnya macam-macam intinya begini sih sebetulnya isu homoseksualitas ini complicated ya karena menyangkut banyak bidang bidang teologis bidang biblika teologis itu maksudnya doktrin biblika itu tafsiran ayatnya yang diperdebatkan tentang masalah sosial tentang masalah kultural masalah medis dan sebagainya tapi saya mencoba menjawab dengan cepat pertanyaan ini bagaimana kita bisa menolong orang-orang Kristen yang pro pada LGBTQ menurut saya adalah kita ini perlu mengajak mereka diskusi karena mereka yang pro LGBTQIA plus plus ini biasanya dipengaruhi oleh paradigma kultural yang keliru dan paradigma kultural yang keliru ini ada beberapa contoh ya contoh misalnya begini jangan menghakimi orang kalau kita menghakimi kita ini kan salah Yesus saja tidak pernah menghakimi saya itu pernah bukan pernah ya berkali-kali waktu seminar homoseksualitas ada orang yang bertanya begini Pak Pendeta saya bilang kenapa pastor menghakimi komunitas pro LGBTQIA komunitas LGBTQIA dan sebagainya jawaban saya adalah mengapa kamu berpikir saya menghakimi mereka karena pastor menganggap mereka salah oke berarti maksud kamu menganggap orang lain salah berarti menghakimi iya gak? jelas dia bilang gitu menurut kamu yang saya lakukan terhadap mereka salah gak? salah saya tanya apakah kamu sedang menghakimi saya? apakah sekarang kamu sedang menghakimi saya karena kamu menganggap saya salah? bingung jawab dia terus saya ngomongin kamu tidak menghakimi saya kamu mengevaluasi saya keliru tapi tidak menghakimi begitu pula saya tidak menghakimi mereka saya mengevaluasi mereka dan sekarang mari kita diskusi jadi ada banyak paradigma kultural disana yang membuat mereka itu meyakini yang dilakukan itu gak ada salahnya contoh ya saya pernah ketemu ini bahkan ketemu sama LSM sendiri yang mereka sendiri itu bisexual, transgender dan sebagainya datang di seminar saya diantara peserta yang hampir seribu mereka memperkenalkan diri sebagai gay, lesbian dan sebagainya di seminar saya dan setelah selesai seminar dia ngajak bicara saya mereka ngajak bicara saya lalu setelah ketemu mereka ngomong gini pimpinannya pastor, I would like to tell you inggrisnya lumayan lah dia ngomong gini I don't care whatever you say as long as I feel good I'll do it anyway aku gak peduli yang kamu ngomong apa yang penting aku rasa nyaman aku akan tetap melakukannya kamu gak punya hak menentukan hidupku benar salah setelah dia ngomong saya lihat ke dia sambil senyum saya ngomong kamu pikir saya peduli sama omonganmu yang barusan saya juga gak peduli yang lain yang mau tanya silahkan dia marah keluar dari ruangan saya tahu pasti balik teman-temannya masih disitu soalnya dan benar dugaan saya dia balik waktu dia balik saya tanya kenapa kamu marah terus dia jawab karena pastor tidak peduli dengan apa yang saya katakan saya jawab I feel good doing that saya merasa nyaman tidak pedulikan kamu saya merasa nyaman terus dia ngomong gini pastor gak bisa kayak begitu loh saya kan cuma ngikuti prinsip hidupmu kamu tadi ngomong gak peduli seminar saya selama kamu merasa nyaman ya saya merasa nyaman tidak mempedulikan omonganmu salahnya dimana oh saya cuma ngikutin kamu jadi saya salah gak salah oh berarti prinsipmu tadi salah ngerti maksudnya kalau kamu nganggap saya salah berarti prinsipmu tadi salah ada beberapa yang masih loading ya ya berarti kamu salah ya berarti kamu salah lah kamu tadi ngomong kalau kamu merasa nyaman kamu gak peduli omongan orang ya kan kamu tetap ngelakukan ya gak apa-apa dong saya ngikutin hidupmu kok saya merasa nyaman saya gak pedulikan kamu kamu apa ngatur saya akhirnya dia diem karena dia tahu sebetulnya prinsip hidupnya gak bisa dihidupi terus ada lagi satu nih supaya kita tahu ya anak-anak muda sering saya ketemu sama mereka tuh tahulah omongannya mereka apa selalu ngomong gini pendeta udahlah yang penting mereka tuh gak merugikan orang lain salahnya dimana mereka gak merugikan orang lain ya saya jawab jadi kalau seseorang tidak merugikan orang lain berarti yang dilakukan pasti bener ya bener lah mau gak merugikan orang lain saya kasih ilustrasi aja gampang bayangkan ya kamu di tepi kolam renang lagi main pubg atau mobile legend maafkan bapak ibu saudara ya yang masih mainan soliter dan tetris ya kecanduan kok soliter gitu udah dosa memalukan lagi ya sanduan tuh yang keren-keren gamenya gitu kan bayangkan lagi main pubg dan mobile legend di pinggir kolam renang lalu melihat anak kecil terpelasat jatuh di kolam dewasa lalu kalian mau tolong merasa kayak aduh sebentar lagi lah ini mau selesai tinggal musuh terakhir nih pada waktu musuh terakhirnya ditembak mati lihat anaknya itu juga mati pertanyaannya kalau kalian melihat ilustrasi ini orang yang main game online ini salah gak anak-anak muda langsung jawab salah gitu terus saya tanya kenapa kamu tiba-tiba bisa tahu kalau dia salah dia melakukan apa yang merugikan anak kecil ini orang-orang ini tidak melakukan apa-apa kok terhadap anak kecil itu bener gak sih tidak mendorong tidak menjegal supaya anaknya jatuh they just do nothing kenapa tiba-tiba salah terus mereka jawab anak-anak muda itu biasanya ya karena dia harusnya menolong kalau gak nolong ya salah terus saya balik lagi omongannya mereka lo katamu selama gak merugikan orang lain boleh jadi yang bener siapa nih paham ya maksud saya ya jadi banyak orang itu berperilaku menurut paradigma kultural tertentu yang sebetulnya salah semua maka kalau kita mau reaching out mereka kita itu jangan debat level personal kita itu memperhatikan paradigma kultural yang mereka pegang dulu percuma debat ayat sungguhan percuma debat ayat selama paradigma kulturalnya gak dibetulkan gak dikoreksi mereka tidak akan bisa paham kita kenapa begitu memandang kita itu sudah pakai kotak mereka mereka gak bisa melihat di luar kotak ini gitu loh jadi percuma saudara mau kasih apapun mereka makanya they just don't sit makanya perlu kotaknya dibongkar dulu kotakmu salah nih ini ngawur dibongkar ini ngawur dibongkar supaya kamu bisa melihat dengan lebih luas nah setelah itu baru kita bicara yang lain-lain saya pikir begitu jawaban singkat saya ya terhadap isu yang rumit ini terima kasih oke mari beri tepuk tangan buat Pak Yaakutri Pak mungkin satu statement closing statement Pak dari Pak Yaakutri berkaitan dengan terutama banyak orang tua disini sedang berhadapan dengan generasi-generasi ini kan yang pertanyaannya bisa macam-macam soal science paling tidak satu closing statement yang pendek gitu apa yang kalau kita bisa menjelaskan begitu saya kasih nasihat aja ya untuk orang tua ya satu biarkan anak bertanya bahkan doronglah anak untuk bertanya kedua doronglah anak untuk mengejar keilmuannya jangan diomongin udah jurusan lain jurusanmu mayyujian mau jadi apa kamu kalau anak memang dipanggil Tuhan untuk sebuah keilmuan biarkan anakmu berkarya disana walaupun mungkin gak bisa menghasilkan duit tapi saya yakin tetap bisa menghasilkan duit kok tetap bisa jangan khawatir karena tadi saya lihat sedih semua ya setelah saya ngomong tetap bisa menghasilkan duit langsung ngangguk-ngangguk amin ada pengharapan ada pengharapan dan yang ketiga menurut saya nasihat saya kepada para orang tua ya kalau kita tidak bisa menjawab jangan melarang anak untuk bertanya kalau gak bisa menjawab bagaimana satu orang tua belajar kedua orang tua cari jawaban ngomong sama anak maaf ya sorry ya papa mama gak bisa jawab kasih papa mama seminggu untuk cari jawabannya jangan gini nanti di gereja tanya pendeta enggak sih harusnya ngomong gini nanti mama papa cari jawabannya seminggu nah jawabannya tanya pendeta gak apa-apa tapi anda itu yang bertanggung jawab memberi jawaban kepada anak bukan pendeta paham ya anda yang harus mencari jawabannya entah tanya baca buku dan yang paling bagus adalah mengikuti acara Apologetika Indonesia maaf jualan disini terima kasih tempat tangan buat Pak Yagetri terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih